Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Hanifa apa kabar teman-teman semoga kalian selalu sehat baik-baik aja kayak biasa semangat terus ya teman-teman dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton selamat datang aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 8 malam jadi stay tune jangan lupa nonton kalau misalkan kalian mau nambah satu kali lagi nontonnya setiap minggu itu bisa banget silahkan ikut membership aku aja teman-teman harganya murah kok cuma 5.000 rupiah aja per bulan kalian bisa bisa dapet tambahan 2 video setiap bulannya yang pastinya video true crime juga yang seru-seru guys dan untuk kalian semua yang udah ikutan membershipnya aduh makasih banget ya teman-teman supportnya luar biasa banget luar biasa I love you guys so much nah teman-teman kasus yang mau aku bahas hari ini beda banget sama kasus-kasus lain yang udah pernah aku bahas sebelumnya karena tokoh utama dalam cerita kita kali ini adalah seorang selebgram weh pasti banyak dong dari kalian yang ngefans sama salah satu selebgram atau mungkin kalian yang lagi nonton ini adalah seorang selebgram tapi selebgram yang mau aku bahas hari ini itu bener-bener berbeda dia kacau banget teman-teman dia ini sampai dijuluki sebagai wanita paling dibenci di Inggris kenapa dia bisa sampai dijuluki kayak gini apa yang dia lakuin kalian langsung aja denger sendiri kisahnya deh ya teman-teman pasti bikin kalian tuh geleng kepala lah tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk kita bahas selebgram yang mau aku bahas kali ini bernama Carla Michelle Bellucci Carla Bellucci lahir pada tanggal 18 Juli 1981 di Inggris dia ini adalah seorang mantan model dia mulai menjadi model di majalah surat kabar pada umur 24 tahun Carla udah pernah menikah pada tahun 2001 dengan seorang pria bernama Cornell Nurse tapi sekarang itu hubungannya udah berakhir teman-teman dari pernikahannya dengan Cornell Nurse ini Carla punya tiga orang anak anak pertamanya laki-laki bernama Jemaine 17 tahun anak keduanya Tanisha 15 tahun dan anak ketiganya bernama Jayden 13 tahun tapi sekarang Carla udah punya pacar lagi nih teman-teman seorang fotografer bernama Gio Fanny nah Carla dan Gio dari hubungan mereka sudah punya satu orang anak juga bernama Blue Gianni tapi masih bayi belum sampai satu tahun sih umurnya jadi sekarang Carla itu sudah punya empat orang anak dan Carla bukanlah ibu biasa seperti pada umumnya aja guys semua hal yang dilakukan dalam hidupnya selalu aja bikin kontroversi guys pada tahun 2019 Carla menjadi trending topic di Inggris karena satu kebohongan yang dia lakukan jadi Carla ini punya semacam benjolan di hidungnya tapi benjolan ini gak berbahaya buat kesehatan teman-teman cuman emang Carla gak suka aja sama benjolan itu karena katanya itu membuat bentuk hidungnya tuh jadi gak bagus karena itu Carla pengen banget melakukan operasi untuk menghilangkan benjolan itu kan bukan untuk alasan kesehatan ya lagi-lagi ini cuma untuk alasan kecantikan aja supaya bentuk hidungnya tuh jadi lebih bagus nah Carla nih sempet dateng ke rumah sakit swasta dananya kalau misalkan mau operasi menghilangkan benjolan ini berapa sih biayanya gitu dan ternyata biayanya itu mahal banget teman-teman sekitar 7.000 pound sterling kalau rupiahnya itu ya 120-130 jutaan lah kira-kira karena mahal banget gak jadi tuh di operasi Carla datenglah ke seorang dokter umum nih teman-teman dia cuma pengen tau bisa gak sih kalau ngelakuin operasi ini dengan biaya yang lebih murah dan karena pada saat itu Carla kayak main mata sama dokternya terus dia merayu-rayu dokternya dia sambil dok ayo dong kasih tau gimana sih caranya biar operasi dengan biaya yang lebih murah kok mau operasi ini tapi mau dengan harga yang lebih murah kasih tau dong dokternya pun kena dengan rayuannya Carla ini terus dia bilang bisa sih sebenernya bahkan kamu bisa dapet operasi gratis bukan murah lagi kamu dateng aja ke NHS jadi NHS itu adalah National Health Service atau kesehatan nasional gitu ya di Inggris jadi dokter ini ngasih tau ke Carla gimana prosedurnya apa yang harus dia lakuin supaya dia bisa dapet operasi menghilangkan benjolan itu secara gratis di NHS dijelasin sama dokternya nanti kamu bakal ditanya gini-gini-gini dan kamu harus jawabnya kayak gini-gini-gini akhirnya Carla ikutin saran dokter tersebut dia dateng ke NHS dan mengajukan permohonan untuk melakukan operasi benjolan di hidungnya itu alasannya Carla apa mau melakukan operasi itu guys dia bilang soalnya saya nggak pede dok sama penampilan hidung saya dengan adanya benjolan ini saya merasa ini mengganggu keseharian saya soalnya saya juga sering merasa sedih gara-gara ini dan banyak juga orang-orang yang berkomentar negatif tentang hidungku ini jadi ini membuat aku sedih membuat aku depresi dan memang biasanya di NHS ini jarang melakukan bedah teman-teman kecuali pasien mengalami masalah fisik atau psikologis nah ternyata dokter tadi tau ya walaupun nanti pas diperiksa itu kan nggak mengganggu kesehatan Carla tapi mengganggu psikologisnya Carla jadi Carla itu dianggap sudah memenuhi kualifikasi untuk diberikan operasi gratis dari NHS Carla juga ditanya kira-kira kamu ada masalah pernafasan nggak dan Carla bilang iya ada nih aku sekarang susah bernafas bahkan beberapa kali keluar darah dari hidungku padahal itu nggak pernah terjadi guys yaitu karena dia diajarin sama dokter yang tadi harus jawab begitu akhirnya permintaan Carla ini di-approve sama NHS dan dia beneran dapet operasi gratis untuk hidungnya itu guys dan kalian tau nggak sih Carla mengungkapkan semua hal ini tentang dia yang berbohong sama NHS kalau dia tuh depresi padahal nggak dia berbohong sama NHS tentang dia sering dibully sama orang gara-gara bentuk hidungnya padahal nggak pernah ada yang komentar negatif tentang hidungnya itu dan semua ini diungkapin sama Carla pada saat menjalani interview dengan salah satu media Inggris wow dan interviewnya ini ditayangkan di televisi loh guys ditonton sama banyak warga Inggris Carla juga di interview itu bilang aduh sebenernya aku masih nggak percaya loh aku sampe bisa dapet operasi itu beneran secara gratis gila nggak sih guys bisa-bisanya ya dia udah bohong kayak gitu bukan diumpetin sama dia biar nggak ketahuan justru diomongin di TV bisa disaksikan sama banyak warga Inggris memang bukan selebgram biasa Carla juga bilang gini guys sebenernya ya banyak juga orang di luar sana melakukan hal sama kayak aku gini bohong sama NHS supaya dapet operasi gratis cuman ya mereka nggak jujur aja nggak diomongin ke orang-orang gitu makanya aku disini sekarang ngomong kayak gini aku ngerasa bener karena aku sudah bicara jujur nggak tahu lagi harus bilang apa ya seolah-olah dia sedang melakukan hal yang bener banget yang mulia banget gitu ya padahal dia sedang melakukan hal yang tercelak begini guys nggak heran kalau setelah interview ini ditonton banyak banget warga Inggris yang akhirnya kesel banget dengan Carla Bellucci ini ya coba ya kalian bayangin banyak orang-orang di sana yang memang beneran butuh operasi gratis dari NHS karena alasan kesehatan bukan cuma sekedar mau bener-benerin bentuk hidung aja gitu loh temen-temen presenter cowok yang lagi interview Carla sampai bilang waduh Carla kayaknya kamu bakalan diserang banget nih sama netizen gitu ya dan apa jawaban Carla guys dia bilang hmm aku udah sering kok dulu diserang sama netizen karena karir modelku yang glamour oke Carla dan presenter ini juga sempat ngeledekin Carla dia bilang eh Carla tapi kayaknya tuh hidung kamu masih miring deh bentuknya masih kayak belum bagus tuh dan Carla bilang gini oh iya oh coba deh nanti aku operasi lagi di NHS kali aja aku dapat operasi gratis lagi kan kayak sebelumnya hahaha gitu dia sambil ketawa dan hah ini bikin orang-orang makin kesel lah pastinya sama dia presenternya ini juga bacain beberapa cuitan di Twitter dari para netizen untuk Carla yang pastinya negatif gitu ya temen-temen maksudnya gak setuju lah sama Carla gitu ada yang bilang Carla harusnya ditangkep karena dia sudah membohongi NHS untuk dapat operasi gratis ini tapi kata Carla ya jangan salahin aku dong salahin NHSnya kenapa dia menyatakan aku pantas untuk mendapatkan operasi gratis itu Carla ini bener-bener gak peduli dengan hujatan dari para netizen dia malah bilang oh mereka semua itu iri kali gak bisa kayak aku karena beritanya ini terkenal banget hampir semua warga Inggris tahu ya tentang beritanya Carla ini jadi entah di sosial media dia sering banget nih dapat hujatan begitu juga kalau misalkan dia lagi jalan keluar ketemu orang yang kenal sama dia wah langsung deh eh kamu Carla ya gini wah sering dia diserang kayak gitu ya di tempat-tempat publik nah Carla ini bilang sama orang-orang yang membenci dan menghujat dia kalian semua sudah membuat keadaan mental saya terganggu katanya jadi saya menganggap warga Inggris itu sudah bener-bener membuat saya depresi jadi kalian harus memberikan saya kompensasi warga Inggris itu harus memberikan saya kompensasi katanya malah minta kompensasi dia guys ya ampun Tuhan aduh bukannya introspeksi diri malah bikin masalah lagi ini sih namanya ya guys Carla juga buat akun penggalangan dana dan dia minta sumbangan sebesar 6.000 pound sterling buat apa temen-temen pastinya buat yang gak aduh yang gak harusnya maksudnya baru ini gitu loh pertama kalinya aku denger orang mau ngelakuin ini tapi minta sumbangan jadi Carla itu butuh uang untuk membesarkan dan mengencangkan bokongnya dia mau melakukan operasi itu dia mau taruh implan dan di klinik swasta biayanya sebesar itu dan dia minta sumbangan sama orang-orang ya kali ada yang ngasih ya guys dari penggalangan dananya itu Carla cuma dapat 12 pound sterling itu siapa ya itu 12 pound sterling itu siapa gitu loh yang nyumbang untuk mendukung penggalangan dananya ini Carla sampai buat video dan di upload sama dia ke media sosial di video itu dia bilang kayak gimana dia bilang gini guys pesan ini untuk anda Donald Trump aku ingin anda membantuku menggalang dana di laman donasiku agar aku bisa pasang implan bokong dan sebagai catatan aku mau bilang God bless America aduh sampai Donald Trump aja disuruh sama dia untuk nyumbang pastinya dihujat lagi di abis-abisan sama netizen guys dan karena perbuatannya Carla ini sebenarnya yang jadi korban bukan cuma dia aja yang dihujat yang dibenci bukan cuma dia aja tapi ketiga anaknya juga guys anak kedua dan ketiganya yaitu Tanisha dan Jayden mereka berdua itu suka dihujat di sekolah dibully sama temen-temen sekolahnya karena kelakuan ibunya ini dibullynya pun bukan cuma lewat kata-kata aja tapi beberapa kali juga lewat fisik gitu anak kedua Carla yang bernama Tanisha itu kan memang mempunyai kulit hitam ya temen-temen jadi Carla itu kan suaminya memang keturunan Afrika Amerika gitu jadi berkulit hitam dan Tanisha ini mengikuti kulit bapaknya sedangkan anak pertama dan anak ketiga Carla itu ngikutin ke Carla ke ibunya jadi wajar aja kan kalau Tanisha ini berbeda karena dia ngikutin ayahnya cuma orang-orang karena kelakuannya Carla juga gitu ya jadi mereka suka kasih-kasih komentar yang negatif ke Tanisha mereka bilang ih kamu anak pungut ya terus juga bilang jangan-jangan ibu kamu selingkuh ya gak setia kan ibu kamu kayak gitu jangan-jangan ibu kamu selingkuh sama pria lain dan lahirlah kamu gak ngebayang itu pasti menyakitkan banget deh buat anaknya mendengar hal kayak gitu gak cuma itu aja temen-temen keluarga Carla juga sering mendapatkan ancaman dari para hatersnya Carla karena mereka udah sampe ngerasa gak aman banget nih akhirnya mereka pindah dari situ ke daerah pedesaan di Inggris Carla juga memutuskan untuk memberhentikan anak-anaknya sekolah jadi anak-anaknya gak ada yang sekolah tuh di rumah pun kayak homeschooling gitu enggak guys Carla bilang dia gak mau repot-repot sekolahin atau homeschoolingin anaknya karena menurut dia itu gak penting jadi sebagai gantinya dia akan mengajarkan anak-anaknya sesuatu yang memang mereka suka dan mensupport mereka gitu lah seperti anak ketiganya Jayden dia ini bercita-cita pengen jadi aktor atau gamer jadi ya setiap hari kerjaannya gak sekolah gak apa cuma main game atau nonton film aja sedangkan anak kedua Carla yang bernama Tanisha dia itu bercita-cita ingin jadi bintang film dan pengen tampil di sebuah acara yang bernama Love Island jadi Love Island itu adalah salah satu acara dewasa acara TV dewasa di sana temen-temen jadi Carla ajarin Tanisha untuk fokus di sosial media entah itu YouTube, Instagram, TikTok supaya dia bisa terkenal dan kalau udah terkenal punya bakat bisa main film tapi gimana caranya ya duluan terkenal abis itu baru punya bakat dimana-mana orang itu bisa terkenal karena punya bakat ya guys kalau memang pengen terkenal karena hal positif sih tentunya Carla juga ngajarin Tanisha untuk mempercantik dirinya dengan makeup, eyelash extension pokoknya segala sesuatu yang tujuannya untuk mempercantik diri bahkan bukan cuma mempercantik aja sih malahan merubah bentuk tubuhnya dan sebenernya ini fine-fine aja ya temen-temen ini hak setiap wanita apa yang mau dia lakuin ke tubuhnya tapi masalahnya Tanisha anak Carla ini umurnya baru 15 tahun guys jadi kasian aja ya udah disuruh merubah-rubah bentuk tubuhnya walaupun mau begitu tapi kayaknya belum waktunya ya temen-temen jadi takutnya dia malahan gak bersyukur sama apa yang dia punya kan dan karena ini banyak orang yang berkomentar negatif banyak netizen yang menghujat Tanisha jadi di instagramnya ya yang aku lihat memang dia itu tidak mengaktifkan kolom komentarnya dimatiin kolom komentarnya guys dan yang bikin orang-orang makin heran lagi ternyata Carla itu membujuk mengajari Tanisha untuk melakukan banyak operasi plastik seperti yang dia lakukan ke tubuhnya padahal saat itu lagi-lagi ya Tanisha umurnya baru 15 tahun kalau Carla itu kan dari umur 22 tahun memang sudah pernah melakukan operasi plastik dan menanam implant di bagian dadanya nah Carla juga menyemangati anaknya untuk melakukan operasi-operasi seperti itu Tanisha juga ternyata mengidolakan Kylie Jenner banget jadi dia pengen merubah dirinya mirip dengan Kylie Jenner Tanisha bilang nanti dia umur 18 tahun dia langsung mau melakukan operasi plastiknya itu kenapa 18 tahun? karena memang semua dokter yang didatengin sama Carla dan diminta untuk melakukan operasi plastik ke Tanisha gak ada yang mau dokternya bilang emm gak bisa masih kecil banget minimal 18 tahun lah gitu tapi memang sih gak ada peraturannya ya di bawah 18 tahun gak boleh melakukan operasi plastik disana cuma emm dokternya ini ngerasa masih kemudaan gitu jadi mereka gak mau karena mungkin dokter-dokter itu ya takut juga sama resikonya tapi kok bisa-bisanya gitu ya Carla ibu kandungnya justru gak mikir kesitu cuma mikirin eh rubah kayak ini rubah kayak itu miris banget sih menurut aku temen-temen dan Carla memang udah punya planning untuk melakukan operasi plastik ke anaknya karena dia bahkan udah nabung uangnya bukan cuma bagian wajahnya Tanisha aja Carla juga bilang ini bagian bokong kamu juga harus dirubah lah karena rata banget tega-teganya dia ngomong gitu ke anaknya sendiri guys Carla melakukan semua ini karena menurut dia cantik itu adalah yang paling penting di dalam hidup jadi wanita itu harus cantik sempurna karena orang jelek dalam hidup tuh gak bisa dapet apa-apa katanya guys yang pertama Carla cantik itu relatif dan kalaupun cantik gak ada isinya percuma juga ya guys Carla juga udah sering ngajak Tanisha ikut dia pada saat dia melakukan botox kira-kira gimana nih temen-temen sampai sini ceritanya udah bikin kalian kesel atau belum masih ada lagi nih temen-temen karena yang selanjutnya mau aku ceritain lumayan juga sih bikin geregetannya jadi sebelum Carla pacaran dengan Giovanni dia itu kan udah punya anak tiga dan dia gak punya suami dia juga gak kerja jadi dia diberikan uang tunjangan oleh pemerintah nah biasanya uang tunjangan ini memang dikasih untuk orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas dengan penghasilan rendah bukan cuma orang-orang yang gak kerja aja yang bisa dapet uang tunjangan ini ya guys tapi orang yang kerja cuma penghasilan mereka tuh rendah bisa dapet uang tunjangan ini gitu lah tapi kalian tau gak sih Carla pake uang tunjangan ini untuk apa? untuk beli barang-barang mahal guys jadi dari uang tunjangan pemerintah itu Carla dapet sekitar 1.700 pound sterling per bulan atau rupiahnya sekitar 30 jutaan guys gede ya selain dia pake buat kebutuhan sehari-harinya dia dan ketiga anaknya Carla juga pake uang itu untuk membelikan barang-barang mewah pada saat Natal dan dikasih ke anak-anaknya gitu guys ada satu video di YouTube yang menunjukkan Carla memberikan berbagai macam barang mewah hadiah mewah gitu ya ke anaknya hadiah yang mahal-mahal ada barang-barang dengan desainer terkenal barang branded lah entah sepatu, Xbox baru, 2 Apple Mac baru Carla sih mengklaim dia bisa beliin anak-anaknya barang mahal itu karena setiap bulan uang tunjangan dari pemerintah itu sebagian ditabung sama dia jadi pas Natal dia bisa beliin hadiah-hadiah mewah itu ke anaknya sebenernya orang tua ngasih hadiah semahal apapun buat anaknya itu hak mereka cuma masalahnya kan Carla ini dapet uangnya bukan hasil dia kerja keras tapi hasil bantuan dari pemerintah gitu loh guys kalau memang dia udah kecukupan ya masih banyak lah yang lain yang lebih membutuhkan karena hal ini banyak banget warga disana yang menyebut Carla sebagai pengemis tapi dia nggak peduli sih Carla tetap bertindak sesuka hatinya aja dia nggak ngerasa bersalah sama sekali nah pada saat Natal pas covid ini sudah datang melanda dia nggak beliin hadiah mahal apapun buat anak-anaknya guys karena kenapa? karena Carla pakai uang tunjangan itu uang yang dia punya itu untuk membeli barang mahal barang mewah untuk dirinya sendiri alesannya sih Carla pengen mengajarkan anak-anaknya supaya bisa lebih prihatin tapi kayaknya ini alesannya dia aja ya teman-teman soalnya kalau emang kayak gitu kenapa dia harus beliin barang-barang mahal buat dirinya gitu harusnya kan ya dicontohin dong gimana sikap prihatin ya kan dan memang Carla bilang ya soalnya kan lagi covid kayak gini aku nggak bisa kemana-mana ya aku butuh lah beli-beli barang-barang yang mahal yang mewah buat aku sendiri supaya aku nggak suntuk gitu loh supaya aku nggak depresi katanya bagian juga kan anak-anak setiap Natal kemarin-kemarin udah aku beliin terus sekarang giliran akulah dan walaupun Carla udah iya bisa dibilang udah enak ya dia udah dapet uang tunjangan dari pemerintah untuk biaya dia hidup dan anak-anaknya kalau dia mau tambahan ya dia tinggal cari kerja aja gitu kan guys tapi cari kerjanya itu loh yang nggak habis pikir lah teman-teman cari uang tambahan itu kayak gimana jadi Carla pada saat dia hamil anak keempatnya dia foto kehamilannya itu tapi dia pakai baju yang terbuka banget terus foto-fotonya itu dijual sama dia di salah satu website yang bernama Onlyfans itu website dewasa ya guys ternyata banyak nih yang minat dan akhirnya beli foto-fotonya Carla itu dan tau nggak sih penghasilan Carla dari situ berapa sekitar 1400 pound sterling perharinya atau kalau rupiah ya sekitar 26 jutaan lah perhari guys dia sampai bisa beli rumah cash dalam waktu 3 bulan dan Saki Carla pengen dapet uang yang lebih banyak lagi dia punya ide nih teman-teman oh ternyata banyak yang suka ya sama foto aku yang aku jual di situ gitu jadi yaudah gini deh aku ada penawaran nih jadi nanti kalau aku pas ngelahirin anak keempatku ini aku siarkan secara live tapi untuk kalian para pengguna website Onlyfans kalau mau nonton lahiran aku secara live itu kalian harus bayar gitu bayarnya berapa? per orang 10.000 pound sterling untungnya ini nggak jadi sih teman-teman karena ternyata Carla melahirkan itu 9 bulan lebih beberapa minggu jadi kehamilannya itu darawan dokter nggak bisa nggak berani untuk melakukan kelahiran normal ke Carla jadi harus di operasi sesar nggak mungkin dong pas lagi di operasinya itu di videoin kan dan biasanya kalau orang mau ngelahirin yang disiapin itu adalah gimana ya nanti biar lahirannya lancar sehat entah ibunya entah bayinya kayak gitu dan untuk mempercantik diri ya itu cuma sekedar tambahan aja kan ya teman-teman cuma beda dengan Carla Carla ini yang paling dia utama ini yang paling dia prioritasin itu adalah kecantikan dirinya jadi satu minggu sebelum dia lahiran dia datang ke salon dia melakukan menipedi perawatan rambut perawatan badan sempet-sempetnya botoks juga guys bahkan dia ngeluarin duit sebesar 4.100 pound sterling untuk mengencangkan bagian bokongnya itu beberapa hari sebelum dia lahiran guys hah gila banget ya berani banget loh itu bagian bokong kan mau lahiran di bagian sini gitu ya aduh nggak ngerti lagi deh jadi ya memang banyak banget hal-hal kontroversial yang dilakukan oleh selebgram yang kita bahas hari ini ya Carla Balucci tapi dia sama sekali nggak peduli guys dia nggak pernah ngerasa melakukan sesuatu yang salah dan dia bilang bangga banget sama dirinya yang bisa menghasilkan uang banyak dia mengklaim dirinya sebagai seorang pengusaha sukses dan bisnis yang dia punya menurut Carla adalah dirinya sendiri dibalik komentar pedas para netizen orang-orang yang kesel sama dia bahkan juga ancaman dari para hatersnya dia nggak peduli sama sekali atau dampak yang udah dirasain sama ketiga anaknya dia nggak peduli dia malah keliatan nikmatin banget ya perhatian dari orang-orang walaupun memang iya negatif temen-temen dan pastinya dia ini menikmati banget hasil uang yang dia dapet dari segala macam hal yang udah dia lakukan itu guys dan karena sekarang Carla udah terkenal jadi ya dia dapet beberapa endorse juga Carla aktif banget di media sosial dan dia senang gitu karena hujatan orang-orang itu dia jadi terkenal dia jadi semakin dikenal dia juga masih aktif di situs OnlyFans karena itu adalah sumber penghasilan utamanya saat ini sedangkan Tanisha anak keduanya itu kayaknya memang ya mengikuti Carla juga karena dia sudah sedikit demi sedikit merubah bentuk badannya dia juga aktif di media sosial walaupun semua kolom komentar di postingan-postingannya itu di non-aktifkan guys dari ketiga anak Carla sebenernya yang paling gak setuju dengan apa yang dilakukan ibunya adalah anak pertamanya yaitu Jeremy dia bilang dia malu banget sama temen-temennya apalagi pada saat ibunya menjual foto-foto seksi di situs OnlyFans itu sampai Jeremy ini kalau misalkan lagi jalan sama ibunya nih sama Carla terus dia papasan gitu sama temen-temennya nah dia bakal menjauh dulu tuh dari ibunya gak mau dia sampai ketemu lagi jalan sama ibunya terus papasan sama temen-temennya gitu pasti temen-temennya bakal ngata-ngatain dia soalnya jadi dia malu dia juga gak pernah mau di foto untuk keperluan media sosial guys sekarang akun Instagramnya Carla itu udah centang biru guys emm aduh tapi jangan diikutin ya caranya kayak gini ya temen-temen untuk bisa dapet centang biru itu masih banyak lah cara-cara lain yang lebih baik yang lebih positif ya guys yang penting kerja keras usaha dengan cara yang benar jangan merugikan siapapun karena apa yang kita lakuin bukan cuma berdampak sama diri kita tapi sama keluarga kita sama anak-anak kita juga memang melakukan hal yang benar itu kan pasti banyak cobaan banyak bodohan banyak rintangan gitu ya temen-temen tapi mengambil jalan pintas juga belum tentu baik belum tentu hasilnya juga akan bertahan lama dan bagus gitu ya guys jadi pasti kita semua harus tetap semangat tetap bersyukur sama apa yang kita punya sekarang dan berusaha berdoa juga nah itu lakisa wanita paling dibenci di Inggris gimana menurut kalian cocok gak sih dia dapet julukan kayak gini kasih tau aku pendapat kalian di kolom komentar ya guys aku pengen banget tau makasih udah nonton videonya sampai akhir jangan lupa like subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton aku makin semangat juga bikin videonya bye-bye guys sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati